di depan saya ternyata Mas Bull ya tadi ngeliatnya kesana agresif buat astaga timbak astaga timbak astaga timbak astaga timbak astaga timbak ngancam astaga timbak bapak Isma bapak bantuin bapak astaga timbak astaga timbak astaga timbak astaga tim best mau mana sih astaga buat lagi astaga tim batismak astaga timbak bapak astaga om denim lama banget lagi astagapole mbak semoga aja Mbak Isma gak nopan apa lagi Mbak 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 Isma Mbak 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 Isma Mbak Isma Mbak Mbak Isma hilang iya nih Om hilangnya dimana tadi disitu Om bantuin Om iya kita cari cerita cari yuk iya Om kok bisa hilang tadi gimana tadi gak tau Om tiba-tiba kan tadi sih disitu ada sosok sosok itu ngejar saya Om seperti apa sosoknya hitam Om ya Om bentar Om jadi ya Om pelan-pelan Om tadi hilangnya dimana tadi disitu Om disitu disini iya sosoknya tuh dibawah pohon ini Om dibawah pohon besar ini iya Om tunggu Mas Paul tadi waktu penelusuran mungkin Mbak Isma didatang satu sosok iya Om sosoknya apa yang pertama mendatang Mbak Isma yang pertama itu sosoknya itu cewek tapi aslinya cowok Om cewek aslinya cowok iya terus yang kedua itu sosok gadis sering digaguin sama sosok yang ngejar saya tadi Om oh berarti yang kedua ini yang harus saya panggil supaya dia mau keluar dan apa namanya bisa menunjukkan dibawa kemana Mbak Isma pergi sama sosok yang tadi yang ada disini tadi saya akan melakukan pemanggilan dulu Mas Bahul sepatu iya harus dipanggil nih supaya tahu biasanya sosok yang suka ngejar ngejar gadis ini biasanya harusnya tahu di sebelah mana biasanya adanya sosok hitam ini bismillahirrahmanirrahim coba bantu doa Mas iya Om bismillahirrahmanirrahim 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 hadir hadir Astagfirullahaladzim sudah muncul Mas Bahul Assalamualaikum 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 coba kamu kasih tahu saya sosok yang ngejar kamu tadi ini sebabnya membawa teman saya jauh nggak dari sini tempatnya kayaknya tidak terlalu jauh dari sini katanya Mas Bahul tidak terlalu jauh dari sini tapi kita belum tahu ada di sebelah mana ya udah sekarang kamu pergi kalau kamu takut kamu pergi aja nggak apa-apa biar saya yang cari Alhamdulillah Mas Bahul dia sudah pergi Mas Bahul yuk kita cari katanya sih tidak jauh dari tempat ini Mas Bahul nggak jauh Om maju dari tempat ini tapi gimana Om kita cari ke sebelah sana dulu Mbak Isma Mbak Isma Mbak Isma jadi saya udah mencintai tapi nggak ada jawapan ya Om ini sepertinya Mbak Isma ini terkena ini Mas Bahul jadi seperti tidak sadar gitu tidak mengingat apapun dia tidak bisa merasakan apapun apalagi dipanggil Mbak Isma tapi kita udah coba ya kita tetap berusaha Mas Bahul kita tetap panggil Mbak Isma Mbak Isma Mbak Isma Mbak Isma Mbak Isma nggak ada jawaban kan Om nggak ada jawaban Mas Bahul ini gelap sekali yang saya rasakan ini kuat sekali yang menyelimutinya kuat sekali Mas Bahul jangan-jangan Mbak Isma kenapa kenapa lagi Om benar-benar sih tidak apa-apa tadi bilangnya sosoknya itu gimana ciri-cirinya iya maksudnya sosoknya itu mau apa katanya mau gadis Om mau gadis iya mau dijadiin apa katanya nggak tahu Om tadi Om kurang jelas ya Om saya udah ketakutan dari awal soalnya dia udah ngeliatin saya iya dari awal Om tapi yang saya lihat ini sebenarnya Mbak Isma nggak apa-apa Mas Bahul yang bener ya jadi Mbak Isma ini cuman saya lihat cuman pingsan ini cuman emang dibawa sama sosok yang hitam ini yang mukanya merah iya Om kok Om Jum tahu ya kan bisa sudah terawang ini tapi tempatnya nggak tahu di sebuah seperti apa ya apa sih Om itu Om seperti sebuah kalau bahasa Indonesia apa ya gubukan apa ya iya gubuk lah ya seperti sebuah gubuk yang saya lihat tapi yang saya lihat ini sosoknya ini tidak mengganggu Mbak Isma cuman seperti apa ya seperti sedang mengelus-ngelus begitu yang bener Om ya cuman Mbak Isma mungkin ketakutan jadi pingsan dia Mas Bahul dia tidak sadar cuman ketatai lagi Mas Bahul cuman ketatai lagi Mas Bahul cuman om kasihan Mbak Isma om Mbak Isma Mbak Isma Mbak saya kontak batin juga dengan Mbak Isma ini nggak ada ini nggak ada sawutan nggak nyaut cuman karena pengaruh dari sosok kita bermuka merah ini Mas Bahul pastibur astabu 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 om ada lewat om astabu adik saya berat paksa Ini Mas Bahul di situ om jadi di belakang saya lewat om memang tadi sebetanya berkelebat asemil ini yang berkelebat ini sosok yang ditemuin Mbak Isma waktu pertama ini, pertama pembukaan tadi waktu pertama penyusuran yang dibilang seperti cewek tapi bukan cewek Mas Baul hasilnya cowok dia juga berkelebat di daerah sini tadi dia apa mungkin dia memberikan ini juga informasi astagfirullahaladzim kita cepet-cepet hari berdoa aja Mas Baul sempat-cepat yang ditemukan Om Baduyin Om Baiklah saya mendengar sempat ada sesuatu Mas Baul sekitar yang menggeram saya juga jadi Om tuh, terdengarkan jelas sekali iya Om ya, saya rasakan ini aurinya sudah dekat Mas Baul sudah kuat sekali rasanya ini terdengar Mas Baul sempat ada yang menggeram lagi keluar tunjuan hujirmu keluar ayo tunjuan hujirmu keluar kembalikan teman saya sebentar Mas saya merasakan ini aurinya sudah kuat sangat kuat sekali Mas Baul ini sudah agak deketnya astagfirullah ini seperti ada sebuah gue buku Mas Baul kayaknya itu Om gue bukuin Mas Baul mungkin yang bener ya Om coba kita dekatin Mas Baul kita cari baik Mak Mbak tapi gak ada panggilan nih Om gak ada jawaban tapi ini saya rasakan ini aurinya dari sini Mas Baul coba dekatin coba tau di tempat ini Mbak Isma ini diumpetin di sini astagfirullahaladzim sepertinya yang menggeram Mas Baul hati-hati Mas Baul itu apa Om? 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 astagfirullahaladzim 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 ini akibat kekuatan dari mahluk ini Mas Baul mau kamu apakan teman saya? tenang-tenang Mas Baul tenang aja kan saya bantengin dari sini dan tidak bisa mengejar Mas Baul lagi ini dia marah Mas Baul astagfirullahaladzim itu apa Om? saya memakai media garam Namirsa kalau saya netrasil pakai garam ini Bismillahirrahmanirrahim Rasakan kamu ini Rasakan Tadi bergetar kuat banget mas Baul ya Sekarang udah berhenti ini Kita harus cepat-cepat menghilangkan sosok ini Itu baru dua kali Saya siram pakai ini mas Baul Ini yang terakhir kali Yang tiga kali Akan lebih kuat Diperbanyak mas Baul Bismillahirrahmanirrahim Mas Nasirah hasilin dasar Banti doang Mas Baul Allah SWT Alhamdulillah Mas Baul ования Mas Baul Yang sudah hidup pois talk about mas Baul tolong disatakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sonak Bapak bangun Alhamdulillah mas Saya cuma pingsan doang Alhamdulillah Saya harus menyadarkannya dulu Mas Baul Bismillah Bismillah Bidah Bidah Sadar, sadar, sadar Gimana Om? Udah sadar biasanya Hati-hati Coba minta airnya mas bau Coba diminum dulu, biasanya Bawa, bawa, bawa Mbak Isma, kenapa kok bisa ada di sini? Saya Eh, gimana Om? Ini Mbak Isma ada di sebuah gubuk ini Tadi ada yang membawa Mbak Isma Seperti sosok hitam Gimana, udah agak sehat? Oh, kemana saya? Pusing mana Om? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Udah sehat kan? Udah kuat? Coba berdiri, berdiri Kuat gak berdiri? Pelan-pelan, Mbak Bismillahirrahmanirrahim Coba kita keluar aja Gubungnya sangat kecil sekali Itu air minum itu Itu air minum itu Itu air minum itu Itu air minum itu Apa? Alhamdulillah Mbak Isma ke Bapak Mas Bawul Mas Bawul? Mas Bawul gimana? Mas Bawul gimana? Saya aman Mbak? Alhamdulillah Apa kita sudahan aja Mas Bawul? Yaudah Om Kasian Mbak Isma Kita bawa ke buscamp ya Mas Mas Wat Oke pemirsa Alhamdulillah Mbak Isma sudah Kita ketemukan Alhamdulillah tidak apa-apa ya Cuma pingsan tadi Saya Om Janim Dan Mbak Isma Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yaudah ya Om Buruan Om Digendong kali Om Mau digendong? Yuk mau digendong yuk Takutnya ini sih Cepet Masul Cepet 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 Buruan Om Gak jadi Om jalanya Om Syukur Mbak Isma gak apa-apa Alhamdulillah Kita masih diberi Apa namanya kesehatan Tidak terjadi apa-apa sama Mbak Isma Cuma tadi pingsan Alhamdulillah Om Untung tidak terlambat tadi Kalau sampai terlambat Mbak Isma bisa dibawa Ya dibawa kemana? Ya dibawa ke alamnya Ya syukurlah Untung aja kita tempat waktu Om Mbak Isma Mbak Isma